wajah gue tuh kayak kayak papan catur tau gak yang ada putih ada hitam hi guys welcome back to my channel ratuan lubis channel yang selalu kalian tunggu-tunggu oke guys di episode kali ini di video aku kali ini aku akan share ke kalian tentang terkait apa lagi terkait skincare aku karena kan lumayan banyak juga yang nanya pake skincare apa sih gitu kan karena memang juga aku sendiri juga menyadari memang wajahku udah makin mulus makin smering splendid glowing nah disini aku akan share ke kalian aku pake produk apa terus juga yang bener itu gimana sih alurnya dengan skincare ini terus juga penyebab kenapa wajah aku seperti itu kenapa ada flag-flag seperti ini dan kemudian hingga seperti ini jadi aku tuh perawatan tuh dari seminggu sebelum aku mengupload video yang ini unboxing ring light jadi terakhir video aku gak pake skincare ini tuh yang ini mukbang tuh keliatan banget hitamnya ya kan guys hitamnya tuh keliatan banget meskipun itu aku udah pake itu aku udah pake foundation terus juga aku udah pake blush on tapi masih tetep keliatan kan hitamnya nih liat masih tetep keliatan ini aku cuman pake cream doang gak pake apa-apa cuman pake cream doang ini lipstick aku kasih biar gak ini aja ya biar enak aja keliatan di kamera tapi kalo aku alis gak pake nih aku eyeshadow gak pake blush on gak pake foundation gak pake sama sekali jadi ini murni cream ya jadi gak pake apa-apa nah menurut aku sih memang perlu banget untuk perawatan itu karena di satu sisi kita sebagai perempuan yang apa ya penampilan kita tuh ya pokoknya penting banget lah gitu itu bisa mempengaruhi tingkat percaya diri kita ketika ada flek seperti ini aduh aku dulu ya guys tapi aku baru pake produk ini sekitar 4 bulanan lah ya 4 bulan 5 bulan lah jadi sebelum aku pake ini produk untung aja sekarang tuh pake masker gitu jadi bisa ketutup kalo sebelumnya aduh aku tuh udah pake foundation gak ketutup pake pake blush on juga gak ketutup guys padahal aku blush onnya terus juga foundationnya aku udah kasih setebel-tebelnya tapi tetep aja keliatan hitamnya gitu itu tuh bener-bener aduh memang gak pede banget gak oke jadi awal mula kenapa aku wajahku bisa seperti itu ini perjalanannya cukup panjang ya guys jadi menurut aku wajahku ini tingkat parahnya dalam tingkat sudah parah banget menurut aku ya karena apa ya karena udah lama banget kesalahan ini kalo kalian mungkin hanya bintik-bintik tapi aku tuh udah menebal gitu jadi kayak udah kulitnya tuh udah kayak ya udah hitam aja aduh udah kayak udah parah lah aku udah gak bisa menggambarkannya gimana jadi yang pertama sekali penyebab-penyebabnya itu sih yang pertama ada karena cahaya matahari terus juga yang kedua tuh karena pemakaian alat kontrasepsi ya kalo kata dokternya sih ya terus juga yang ketiga karena salah pake bedak ya itu sih penyebab-penyebabnya ya tapi kalo aku secara pribadi kayaknya ini komplikasi lah yang menyebabkan wajahku seperti ini disini aku akan share dari awal mula aku pake skin care pake bedak gitu ya kan dari aku kecil sampe sekarang tuh jadi itu berpengaruh banget jadi aku mulai teringat kenapa orang tua itu ngelarang kita tuh pake bedak-bedak orang dewasa saat kita masih ya kecil gitu masih SMP atau pokoknya wajah kita tuh masih kayak ya kita remaja wajah kita juga masih remaja gitu kenapa kita dilarang ya karena itu wajah kita ini belum terlalu tahan ya untuk hal-hal kayak gitu jadi kampung aku itu kan guys jauh dari sekolah aku dulu jadi aku dulu tuh kelas 6 SD aku sudah berteman sama SMP sama SMA gitu kan jadi aku ikut-ikutan sama mereka jadi mereka tuh aku liat udah pake bedak yang kalo kalian pernah liat warna merah ukurannya segini segini banget ukurannya itu harganya 15 ribu kalo gak salah nah itu bedaknya harga 15 ribu itu aku pake aku pake ya karena mungkin kulit aku itu masih tipis banget dan yang masih yang mudah banget gitu kan dia langsung ngerasa efeknya gitu gatel terus muncul putih-putih jadi saat dia gatel muncul putih-putih awalnya sih masih muncul 1-2 ya kan guys gatel terus muncul warna putih gatel terus muncul warna putih gitu kan hanya 2 awalnya tapi lama-lama lama-lama gatel gatel yang aku garut ya guys gatel gatel garut hampir semua wajah aku jadinya gitu jadi kayak gatel terus putih-putih gitu kan sampai guru matematika aku bilang gini itu wajahmu kenapa kok gitu iya bu gatel kata aku terus juga akhirnya gurunya bilang periksa aja atau berobat gitu nah akhirnya aku bilang ke mama dan mama memang ngeliat saat aku pulang dia iya wajahmu kenapa iya gatel aku bilang nah akhirnya kami berobat lah ke perawat kebetulan aku di kampung aku tuh ada perawat dan kami berobat dan terus perawatnya bilang kayaknya kamu pake bedak yang macem-macem ya iya aku bilang kamu pake bedak apa ini oh itu mah gak boleh belum bisa kamu pake kamu masih terlalu muda wajahnya masih yang aduh kamu pake bedak yang yang ini aja deh yang apa yang masih baby katanya gitu nah ya diobatin lah ya kan nah seminggu kemudian sembuh lah ini udah gak gatel lagi tapi membekas si putihnya itu keliatan kalau kalian pernah lihat anak-anak yang dia hitam terus ada kayak putih-putih di wajahnya nah aku kayak gitu dulu ya aku kayak gitu dan sampai aku kelas 1 SMK itu ya itu masih ada gitu dan putih ada hitam ya pokoknya kayak wajahku tuh kayak kayak papan catur tau gak yang ada putih dan akhirnya kelas 2 SMK aku punya temen yang pake bedak yang bisa meratakan warna wajah dan itu bener-bener cantik banget mulus banget guys nah akhirnya gak sampai disitu tadi gak sampai ada warna putih dan hitam itu karena kepengennya aku tuh kan ya di SMA tuh ya jaman ya cinta-cinta lah gitu ya kan cinta-cinta monyet gitu ya gak pede lah masa warna wajahnya kayak gitu gitu kan akhirnya aku ikut lah sama temanku aku coba produk yang itu tuh jadi produknya tuh ukurnya segini harganya 15 ribu itu udah dapet krim malam dan krim siang jadi kalau bisa dibilang tuh satu satu produk ini nih harganya 7.500 jadi dapet dia tuh 15 ribu aduh aku tuh kok gak berpikir ya maksudnya maksudnya ada produk yang semurah itu kok aku logikanya dimana gitu ya kan ada krim malam ada krim siang tapi harganya 15 ribu gitu tapi aku waktu ya udah pake aja dulu nah kemudian aku pake nah ketika aku pake memang dalam 3 hari itu wajahku udah kayak keliatan mulus gitu loh guys karena memang sehari itu ya pas pertama kali aku pake aja dia udah langsung kayak si hitam-hitam itu yang di wajah aku hilang semua pokoknya udah mulus banget mulus banget jadi nah akhirnya jadi udah sehari itu udah pada kekikes gitu 3 hari berikutnya tuh wajahku udah bersih banget guys udah bersih banget dan udah mulus lah ya dan temen-temenku tuh pada bilang ini wajahmu kok mulus banget gitu kan mereka tuh kok aneh sih wajahmu kok sempet banget sih perubahannya gitu kan maksudnya 3 hari udah langsung kayak mulus banget bahkan juga untuk hari keempatnya udah sampe kayak pucat gitu loh tapi itu putihnya tuh putih yang pernah gak sih kalian liat yang seseorang tuh yang putihnya putih wajah terus lehernya hitam nah aku kayak gitu guys waktu itu nah tapi temen-temen aku gak pada bilang kamu pake produk apa berhenti gak tak mungkin karena mereka gak tau kalian gitu kan karena untuk anak-anak seumuran kami tuh ya harusnya sih pake yang produk yang masih normal-normal aja aku aja yang aneh langsung pake kayak gituan kan akhirnya aku ada jadwal piket lah untuk ngebersihin kantor guru waktu itu nah saat aku ngebersihin kantor guru nyapuk lah gitu ya kan nyapuk guru aku bilang liat eh wajahmu kok mulus banget gitu terus mulusnya tuh kayak mulus yang pucat gitu kamu pasti pake produk ini kan katanya aduh guru aku langsung tau lagi kan aku gak bisa ngelak iya bu bener aku pake gitu aduh guru aku langsung bilang ih jangan dipake gitu nanti wah kulit kamu kebakar terus itu kan bikin kulit kamu tuh tertikis semakin tipis gitu jadi nanti kalau misalnya kamu ke ladang kan kebetulan kami juga punya ladang ya punya sawah jadi kalau misalnya nanti kena panas matahari terpaparsinal matahari nanti kulit kamu akan semakin hitam karena terbakar gitu ya kan nah aku berhenti saat disitu aku berhenti terus wajahku bukan kembali ke semula ya guys maksudnya yang semula kan gak terlalu parah banget tuh ternyata justru lebih parah dari situ lagi wajahku wow disitu aku aduh aku nyesel pake itu aku nyesel kayak gitu kan aduh ya ampun asli parah parah banget jadi aku wah aja aku tuh udah parah banget lah termasuk kategori parah nah dari situ aku pake bedak-bedak yang biasa lah ya kan yang ada mereknya di pasaran itu yaudah aku pake itu sampe aku juga kuliah aku pake gitu kan tapi wajahku masih yang kayak gitu aja yang flek-fleknya masih ada lah gitu kayak aku yang ah parah lah gitu sampe aku merantau akhirnya aku merantau ke Bandung dan bekerja disini sampe 3 tahun itu aku udah coba berbagai produk skincare dari yang katanya bisa ngilangin flek dari yang aku udah coba itu semua dan temen-temen kalo kalian liat di video-video aku sebelumnya itu flek aku gak terlalu keliatan karena aku pake foundation jadi saat aku take video seperti ini aku pake foundation aku pake blush on jadi kan beberapa kali ini sih penutupan tapi tetep aja keliatan kayak ini nih nih video mukbang ini aku pake foundation aku juga pake blush on aku juga pake bedak kering udah berapa tebal tuh krim krim foundation bedak kering blush on 4 kan tapi masih keliatan loh si hitamnya masih keliatan banget asli ini aja aku cuman pake krim malam doang ini aku malam-malam ya take-nya ya temen-temen ya aku gak keliat gak ada tuh udah memang udah hilang tapi memang aku pake lipstick biar agak enak lah di kamera gitu ya kan ini video mukbang ini aku udah pake semua-semuanya guys tapi masih keliatan hitamnya ya kan wah memang karena kulit aku udah kategori parah banget tapi sebelum itu tahun 2018 gue temen aku juga ngajak aku untuk pake skincare yang namanya apa ya namanya aku lupa tapi itu satu produk itu satu paket gitu terdiri dari toner pencuci muka krim malam dan krim siang jadi ada 4 harganya 300 ribuan oke nah dari testimoninya dia sih dia bilang aku dulu pake ini dan enak gitu terus oh wajah kita tuh lebih bersih gitu oke aku ikut sama dia waktu itu kami beli online dan memang dia ada badan pomnya ya guys jadi kami beli terus saat dipake ya hari pertama aku pake tuh kayak wajahku tuh kayak tarik menarik gitu loh guys tarik menarik terus aku mikir yaudah mungkin itu prosesnya gitu ya kan nah kemudian 3 hari 4 hari seminggu berlalu gak berkurang si hitamnya tapi kok sakit gitu loh sakit tiap tiap dicuci muka tiap dikasih itu kok sakit banget gitu kayak tau kan guys jadi kayak tarik menarik gitu loh si wajahnya aduh aku dari situ aduh lah berhenti aja nah saat aku berhenti pake produk ini si hitamnya malah menjadi-jadi guys aduh tebal banget guys sampai aku tutup pake foundation juga gak keliatan itu yang aku bilang tadi bahwa saat aku tutup dengan foundation pake blush on pake pokoknya udah beberapa tebal itu gak ketutup guys nah itu udah parah banget tingkat tingkat tewa parahnya parah 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 banget wah asli nah itulah makanya aku pake berbagai produk sampai yang tadi aku bilang aku udah pake produk untuk yang katanya bisa menghilangin flag tapi gak hilang juga mungkin ya hilang tapi berkurangnya dikit banget dikit banget tapi ya aku udah pake setahun lebih ah gak bener ini tapi temen aku akhirnya nyaranin supaya aku berobat ke MSGLOW nah aku gak endorse ya guys aku gak dibayar sama sekali sama MSGLOW-nya tapi kalau MSGLOW melihat video ini dan mereka mau kasih bayaran ke aku diterima juga sih siapa yang gak mau duit ya kan oke nah akhirnya aku kesana ini aku dari saran temen aku sih sebenarnya dan aku kesana tapi sebelumnya aku tanya-tanya dulu sih temen aku kalian habis berapa sih kesitu kalau misalnya ke dokternya berapa ya mereka bilang kalau ditindakan lebih mahal sih gitu ya kan dan akhirnya aku prefer lah sekitar 2 bulan setelahnya baru aku pergi kesana guys karena kan tanda kutip ya uang juga gitu ya kan jadi aku udah siapin uangnya kesana sebenarnya sih ada bisa sih kita beli secara online cuman kan takutnya kita gak tahu nih jenis kulit kita yang seperti apa dan kita tuh gak bisa nyocokin apa sih yang cocok untuk aku gitu kan apakah hip jerawat apakah flek atau apa gitu kan kan kita gak tahu juga ya untuk kandungannya juga kan nanti harusnya ada dokter yang itu yang ngeresepin gitu kan nah aku kesana aku konsul ke dokternya terus saat konsul dokternya bilang memang jadi benar kalau wajah berflek itu pengaruhnya itu karena ya pertama karena sinar matahari terus yang kedua juga karena salah pakai produk produk skin care terus juga karena hamil karena melahirkan kayak gitu kan ya keluhan aku tuh ya saat ditanya sama dokternya ada apa gitu kan karena pakai masker ya pakai masker jadi ketutup gak kelihatan sama dokternya kalau wajahku itu sebenarnya berubah salah banget dan akhirnya aku bilang dok ini wajah aku nih aku ceritain semuanya yang aku ceritain tadi di awal aku ceritain ke dokternya dan dokternya bilang oh betul jadi itu memang gak bisa lagi hilang dengan produk-produk yang biasa skin care biasa jadi harus kayak ya ada dikasih kayak sedikit antibiotik lah untuk hilanginnya gitu ya kan akhirnya ya oke aku ikutin saran dokternya nah disini aku akan kasih tau ke kalian jadi produk apa aja yang aku dapet saat aku kesana jadi kesana itu guys jadi kalau misalnya kalian konsul kayak aku ya pengalaman aku aku konsul aku tuh konsul ke dokter dan aku dapet produk 4 yang pertama face wash yang kedua face toner krim malam dan krim siang gitu jadi 4 ini aku bayar kurang lebih 400 ribu dan kalau misalnya kita konsul dan dapet produk yang harganya di bawah 300 ribu biasanya kita bayar ininya konsulnya nah jadi keempat produk itu ada di sebelah aku guys ini dia face washnya kemudian ini krim malamnya ini krim paginya kemudian ini face tonernya ya oke jadi itu keempat produk yang aku dapetkan saat aku berobat ke MS glow nya gitu jadi seperti yang aku sampein tadi ketika aku berobat kesana aku konsul jadi karena produknya di atas 300 ribu jadi aku gak bayar konsul terus dokternya tuh aku kan nanya ke dokternya dok ini wajahku perlu ada tindakan gak karena kan dari temanku aku tau kalau mereka tuh ada tindakan aku ada gak ya jadi aku coba tanya ke dokternya dok kira-kira wajahku ada tindakan gak kemudian dokternya iya saya tadinya mau nawarin nah keburu ditanya dokternya nyaranin ada feeling ada laser sama waktu itu ada 3 yang ditawarin terus aku bilang aja dok kira-kira yang lebih cocok ke saya tuh yang mana nah dokternya bilang laser aja akhirnya aku mau lah di laser waktu itu lasernya sekitar 1 juta 200 tapi karena diskon jadinya 1 juta 20 ribu guys oke aku di laser lah ya nah jadi proses lasernya itu aku masuk ke satu ruangan dan nanti disana ada perawat disana ada perawat kemudian dia memaskeri aku dulu entah hatal ya dikasih ke wajahku dulu terus dibersihkan habis itu dipencet-pencet ngeluarin si komedonya memang sakit sih guys aduh aku ampe berurah air mata waktu itu tapi dia minta bahag dulu sih sebelumnya teh ini bakalan sakit ya ya oke nah habis dari situ aku masuk ke ruangan lasernya saat di ruangan laser aku juga dikasih kayak kasih krim gitu terus dikasih penutup mata terus di laser ya kan oke di hari laser itu sebenarnya sih enggak enggak langsung kelihatan banget hasilnya cuma ada kelihatan merah-merah gitu karena habis dipencet-pencetkan si kotorannya oke ya tapi saat saya terima krim pagi malam sama toner dan juga face washnya si palmasinya bilang nanti enggak boleh dulu ya pakai krim malam dan tonernya gitu untuk 3 hari ke depan gitu karena kan habis di laser jadi enggak boleh dulu oke jadi akhirnya aku enggak sampai rumah tuh aku enggak pakai krim malam dan tonernya sampai 3 hari aku hanya pakai krim siangnya oke dan ternyata untuk semua jenis kulit itu beda-beda loh guys jadi kalau misalnya saat kita krim malam dan krim siang itu untuk jenis kulit yang berjerawat yang flag yang kering itu beda loh yang dimasukin ke kulkas guys jadi aku ini dimasukin ke kulkas itu yang krim malamnya oke nah itu dia pengalaman aku jadi total habis di sana itu aku waktu pertama kali 1.420.000 itu yang habis waktu aku kesana ya guys nah untuk video selanjutnya di part 2 nya aku akan bahas ke kalian untuk kontrol kedua dan ketiga aku habisnya berapa terus juga aku akan buat nanti cara pemakaiannya jadi aku akan buat wajah aku dari awal aku pakai krim malam krim pagi dan juga sampai cuci mukanya juga nanti aku akan buat so buat kalian yang penasaran yang masih mau untuk part keduanya tetap pantengin terus video aku ya guys oh iya jangan lupa like subscribe dan share video ini sehingga aku semakin semangat lagi bikin videonya see you in my next video guys bye bye